Penangkapan terhadap kedua pelaku berinisial TH alias Taufik Roya dan IR 25 tahun yang keduanya merupakan warga Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar ini dilakukan petugas di sebuah pondok yang berada di dalam perkebunan sawit milik warga di Jalan Ahmad Dahlan, Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kota Saat digerba, keduanya sempat berusaha membuang barang bukti namun dapat digagalkan petugas Setelah dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan sebanyak 19 narkotika jenis sabu siap edar 2 bal plastik bening, 3 unit handphone, dan sejumlah uang tunai Kasat narkoba Polres Kampar, Ibtu Asdi Samursit mengatakan penangkapan ini atas laporan warga yang mencurigai kedua pelaku saat masuk ke dalam perkebunan sawit tersebut dan setelah dilakukan pengintaian oleh petugas, diketahui ternyata salah seorang pelaku yang berinisial TH sudah menjadi target operasi polisi Alhamdulillah kita berhasil mengamankan 2 orang yang berpunyai guna tindak pedanan narkotika jenis sabu Salah satu diantaranya dengan inisial TH sudah menjadi target kita selama ini Mempersangkutan berdasarkan 2 masyarakat, kita temukan matah bawah Dan kita melakukan apa koordinasi dengan kepala desa untuk melakukan penggeledahan di TKP Alhamdulillah berhasil kita amankan 19 paket jenis sabu dan perang bukti lainnya Dua minggu sebelumnya pelaku TH juga sempat digerebek tim opsional saat narkoba Polres Kampar bersama 2 orang wanita di sebuah rumah kosong namun saat itu petugas tidak menemukan barang bukti apapun Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan ketika datang